Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi lasain ala muridun jawad din Sembad salatu wassalamu ala usrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'duh Jamaah teman-temanku senasib seperjuangan Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kali ini banyak teman-teman saudara-saudara Baik dari facebook, non facebook Banyak yang tanya tentang hadis keutamaan bulan dulhijjah Perlu diketahui teman-temanku Bahwa hadis tentang keutamaan bulan dulhijjah Saya jelaskan yang pertama kali Ulama tafsir bersepakat Bahwa di dalam Al-Quran dijelaskan Yang berbunyi firman Allah Wal fajr walaya lin ash Demi waktu fajar dan demi malam Sepuluh hak dulhijjah Ini yakni walaya lin ashri ini oleh Walamak mufassirin Diartikan bahwa walaya lin ashri ini adalah Sepuluh awal bulan dulhijjah Sepuluh hari awal bulan dulhijjah Ini adalah tentang Keutamaan di bulan sepuluh Dulhijjah atau sepuluh awal bulan dulhijjah Masalah hadisnya Hadisnya adalah Dari Dari Hafsah Istri Rasulullah SAW Mengatakan bahwa Rasulullah SAW Tidak pernah meninggalkan puasa Tanggal 10 Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dulhijjah Ini adalah hadisnya Kalau masalah hadis yang menjelaskan Dari Siti Aisa bahwa Rasulullah SAW Tidak pernah puasa Itu adalah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW itu ketika Sedang musafir Walau yang benar itu Kalau tidak musafir Adalah Bulan Rasulullah itu Kuasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Kemudian jamaah Yang dirahmati oleh Allah SWT Perbuatan atau amal-amal yang baik Di bulan dulhijjah itu Di antara lain adalah Memperbanyak Salat sunnah Tapi yang paling awal Yang paling pertama adalah Puasa 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 dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Selanjutnya adalah Salat sunnah Baik salat sunnah Duhal Salat sunnah tahajud Salat sunnah tasbih Salat sunnah mitir Dan lain sebagainya Pokoknya intinya salat sunnah Oleh karena itu Memperbanyaklah kita Di bulan dulhijjah ini Memperbanyak perbuatan baik Karena yang dibawa mati kita itu adalah Nanti adalah amal baik Ya amal baik oleh karena itu Kapan lagi kita mau Melakukan amal baik Selain Mumpung-mumpung kita masih hidup Terutama di bulan Sepuluh dulhijjah ini Kemudian Yang sunnah lagi Di antaranya Jemaah yang dirahmati oleh Allah Adalah Tahmid Mengucapkan tahmid Alhamdulillah Kemudian tasbih Tasbih subhanallah Alhamdulillah Setelah itu Tahlil Banyak Berbanyak tahlil Di bulan Awal Satu sampai tanggal Sembilan Atau tanggal Sepuluh dulhijjah Setelah itu Kita nanti Akan memasuki Hari Tarwiyah Dan Arofah Masalah hadisnya Tentang Arofah Rasulullah Diceritakan di Rekodada Bahwa Rasulullah Ditanya tentang Keutamaan puasa Arofah Akhirnya Rasulullah Menjawab Puasa Arofah Itu akan Menghapus Dosa yang telah Lampau Begitu juga Dosa yang akan datang Satu tahun Yang akan datang Dan juga Satu tahun Yang sudah lampau Oleh karena itu Jemaah yang dirahmati oleh Allah Mumpung kita masih hidup Mumpung bulan Tulhijjah ini Belum lewat Ya Kurang berapa hari lagi Sekarang sudah hari Senin Selasa Rabu Kemis Ya Kurang 4 hari lagi Ya Sampir selesai Usahakan puasa Usahakan puasa Usahakan puasa Iman ya Kalau sekarang gak puasa Besok Dari hari Selasa Rabu Kemis Puasa 3 hari Hasilnya puasa gak harus itu Dari tanggal 1 Hasilnya Tapi karena sudah lewat Sesuatu yang sudah lewat Tidak mungkin kembali Mumpung buasa tahun datang Ustaz Gantt Ya kalau hidup Kalau mati Kami bisa Oleh karena itu Kesempatan kita Di bulan Tulhijjah ini Memperbanyak ibadah Kepada Allah Takarub Kepada Allah Dengan cara apa Memperbanyak puasa Yang pertama Yang kedua Memperbanyak ibadah-ibadah Di antaranya adalah Salat sunnah Memperbanyak salat sunnah Dan yang ketiga Banyak tasbih Tahmid Tahlil Mumpung kita masih hidup Karena yang akan kita bawa Nanti di akhirat Amal baik kita Di antaranya adalah Puasa Dan juga salat sunnah Sunnah yang lain Mungkin itu saja Karena banyak yang bertanya Tentang saya Hadisnya sudah ada Kalau masalah tanggal 1 Sampai tanggal 9 Itu sudah jelas Dari hafzah Bahwa Rasulullah Gak pernah meninggalkan Puasa dari tanggal 1 Sampai tanggal 9 Kalau masalah Hari arafah Sudah jelas Dari berkata Bahwa Rasulullah Mengatakan Puasa di hari arafah Dosa 1 tahun Yang sudah lewat Akan diampuni Dan dosa 1 tahun Yang akan datang Juga akan diampuni Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Mari Ini masyarakat ini Kita sama orang Islam Saling berwasiat Saling mengingatkan Semoga kita semuanya Tercatat Orang yang metakin Orang yang ahli puasa Orang yang ahli ibadah Dan nanti kembali kepada Allah Dalam keadaan Husnul khatimah Amin Amin Ya Rabban Alamin Mungkin itu saja yang bisa Saya sampaikan Kurang lebihnya Ihdinas syurah Talmud mustaqim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton